Intro Good morning everyone, how are you today? I hope we are all in good health Oh ya guys, sebelum kita memulai video ini, kita akan memperkenalkan diri dulu ya Perkenalkan nama saya Ami Sabah Menyewi, teman-teman saya yaitu Nesha, 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 Nesha Dalam video ini, kita akan membahas tentang perbedaan suhu, kelembapan, dan kecepatan angin di Danau Kerinci, Pantai Padang, dan juga Sungai Kayu Tanam Penasaran dengan videonya? Mari kita saksikan tayangan berikut ini Selamat menikmati guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang saya sudah berada di Danau Kerinci, di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi Dimana Danau Kerinci ini merupakan danau terbesar di Kabupaten Kerinci Untuk letak geografis dari Danau Kerinci ini, yaitu terletak pada dua kecamatan, yaitu kecamatan Danau Kerinci dan kecamatan keliling danau Untuk jarak tempuh dari kota Sungai Penuh ke Danau Kerinci, yaitu sekitar 16 km atau 30 menit jalanan Menurut ahli biologi, Danau Kerinci ini tergolong dalam danau vulkanik yang terbentuk akibat letusan undang merapi Untuk luas dari Danau Kerinci ini, yaitu sekitar 4.200 hektare, serta kedalamannya mencapai 110 meter Untuk suhu, kelembapan, dan kecepatan angin pada saat ini di daerah Danau Kerinci, yaitu dapat dilihat di Google Yaitu untuk suhunya itu 28 derajat pulsius, untuk kelembapannya 63 persen Sedangkan untuk kecepatan anginnya itu 8 km per jam Baiklah, itulah pengukuran suhu, kelembapan, dan kecepatan angin untuk daerah Danau Kerinci Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hari ini dimasukai rumpang batu orang-orang penjualinan Ketua Padang Disini kami akan mengukur Sumpahnya disini kemungkinan sangat kering sekali Karena sangat panas Disini kami mengukur Kecepatan haji di masjid daerah ini Yaitu 13 km berat Dan kelempakannya yaitu 70 derajat 30 persen Dan sumber disini terukur 30 juta Dan disini Kemungkinan disini Sebanyak memiliki Potensi untuk menjadi pemisata Karena memiliki banyak Memiliki pemantangannya sangat mudah Dan di setiap hari ini Memiliki pemunculnya sangat ramai Dan disini juga bisa Untuk bermain wajar Untuk yang main coba juga bisa Jadi yang terbisa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Akhirgasps nei Terima kasih telah menonton! Tidak hanya air terjun Di sisi kiri dan kanannya Terdapat batu-batu besar yang berdiri kokoh Membendungi agar air tidak keluar dari jalurnya Air terjun yang tingginya Sekitar 1,2 meter ini Konon catanya mempunyai 7 tingkat Perkiraan usuhu udara di air terjun ini adalah sekitar 24 derajat Celsius dengan kelembaban sekitar 93% dan kecepatan anginnya sekitar 2 km per jam Berbicara mengenai air terjun, kita harus tahu apa sebenarnya air terjun Air terjun merupakan sebuah formasi geologi dari arus air yang mengalir melalui sebuah formasi batuan yang mengalami macam-macam erosi dan jatuh dari ketinggian tertentu Pada dasarnya, air terjun merupakan sungai atau badan air lainnya yang jatuh dari tebing berbatu menuju ke kolam terjun yang ada di bawahnya Pergerakan air terjun ini sebenarnya mengikuti hukum alamiah air yaitu mengalir dari tempat tinggi menuju ke tempat melalui renang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!